Intro Hai ade-ade, hari ini mari kita bahas sebuah soal tentang vektor disini diketahui vektor A min X ditambah Y ditambah 2Z X ditambah Y ditambah Z X min 2Y ditambah Z kemudian vektor B nya 7, 6, 0 nah yang ditanyakan selidiki apakah ada nilai X, Y dan Z sehingga vektor A sama dengan vektor B nah sekarang mari kita jawab karena disini kita disuruh mencari nilai X, Y nya kita masukkan disini nilai X, Y nya adalah min X ditambah Y ditambah dengan 2Z kemudian baris kedua X plus Y plus Z X min 2Y plus Z nah ini sama dengan 7, 6, 0 jadi ada 3 persamaan nanti yaitu min X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 7 kemudian X plus Y plus Z sama dengan 6 X min 2Y ditambah Z sama dengan 0 nah sekarang kita akan eliminasi dari bagian persamaan 1 dan persamaan 2 nah disini misal kita kurangi jadi min X ditambah Y ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 7 X plus Y plus Z sama dengan 6 kita kurangi diperoleh disini min 2X plus Z sama dengan 1 nah kalau sudah sekarang ini Z nya ini akan kita pindah maksud saya 2X nya ini Z sama dengan 1 ditambah 2X seperti ini nah kalau sudah sekarang kita akan mengeliminasi persamaan 2 dan persamaan 3 disini kita akan menghilangkan X dan Y nya sehingga kita kurangi diperoleh 3Y sama dengan 6 ketemu Y nya sama dengan 2 nah kalau sudah sekarang ketemu Y dan Z nya walaupun Z nya masih berupa 1 plus 2X kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua yaitu X plus Y plus Z sama dengan 6 X nya tetap Y nya 2 Z nya adalah 1 ditambah 2X sama dengan 6 diperoleh 3X plus 3 sama dengan 6 ketemu 3X sama dengan 3 maka X nya sama dengan 1 Y sudah ketemu X sudah ketemu maka nilai Z nya adalah 1 ditambah 2 kali 1 yaitu 3 nah itu tadi adik-adik ternyata terdapat nilai X, D, Y, dan Z sehingga memenuhi vektor A sama dengan vektor B dimana vektor A nya itu min X ditambah Y ditambah 2Z X plus Y plus Z X min 2Y ditambah Z dan vektor B nya adalah 7, 6, 0 diperoleh nilai X nya adalah 1 Y nya 2 dan Z nya adalah 3 nah itu tadi penjelasan dari saya semoga bisa dipahami adik-adik semua sekian dan terima kasih x Sub indo by broth3rmax